Intro Paul Pogba lebih memilih Juventus daripada Manchester City dan PSG Di ladang MU, Paul Pogba dilaporkan mengincar untuk kembali ke Juventus musim panas ini Meskipun ada mina dari Manchester City dan Paris Saint-Germain Pogba terus kehabisan beberapa minggu terakhir kontraknya di Man United Dan sekarang sudah pasti akan meninggalkan klub dengan status bebas transfer Terlepas dari perampilannya yang tambah sulam dan cedera musim ini Dia kemungkinan memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub setelah mengalami cedera betis yang serius Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Paul Pogba diperkirakan akan merat Kemunculan Pogba terjadi selama 4 tahun di Juventus antara 2012 dan 2016 Dimana dia memenangkan 4 gelar seri A dan mencatatkan 34 gol serta 40 asis dalam 178 pertandingan Dengan nyanyatua sekali lagi di bawah asuhan masih Milan Allegri Pogba sangat dikaitkan dengan kembalinya ke Turin untuk bersatu kembali dengan mantan manajernya Namun Man City perencanakan kejutan untuk pemain berusia 29 tahun itu Sementara Paris Saint-Germain terus dikaitkan dengan jasanya Pogba tampaknya akan menolak minat dari kedua raksasa keuangan tersebut Karena Football Transfer mengklaim bahwa preferensi gelandang adalah untuk kembali ke Juventus Pertama dalam 19 tahun, Cristiano Ronaldo bakal absen di Liga Champions karena MU Cristiano Ronaldo dipaksa menelan pil pahit untuk absen di Liga Champions musim depan Penyebabnya adalah setan merah dipastikan tidak lolos ke Liga Champions 2022-2023 Ini menjadi pertama kalinya dalam 19 tahun Liga Champions tanpa kehadiran Cristiano Ronaldo Pemain asal Portugal itu tak pernah absen bermain di kompetisi elit Eropa tersebut Sejak debut bersama Manchester United pada 2003 Ronaldo kini harus absen di Liga Champions setelah MU dipastikan gagal finish 4 besar musim ini Klub berjulukan setan merah itu dibantai Brighton & Havalbyon dengan skor 4-0 pada laga pekan ke-36 Premier League 2021-2022 Sejauh ini MU bermain 37 kali di Premier League 2021-2022 Dengan satu laga sisa yang bermodalkan 58 poin, MU mustahil bisa finish di posisi 4 besar pada kelas main akhir Saat ini MU berada di urutan ke-6 kelas main sementara Premier League 2021-2022 MU unggul 6 angka dari WSM United yang baru bermain 35 kali Ronaldo dan kawan-kawan harus memenangi laga pamungkas Liga Premier musim ini Sombari berharap WSM United meraih hasil negatif dalam dua laga yang belum dimainkannya Tawa Ronaldo melihat MU di permak Brighton Manchester United tak bisa berbuat banyak saat melawan Brighton & Havalbyon Cristiano Ronaldo cuma bisa tertawa melihatnya Sejak babak pertama, gawang MU sudah bergetar Moise Caicedo membuat David Guia memunggut bola dari sarangnya di menit ke-15 Skor 1-0 bertahan hingga cedia Di babak kedua, MU tak bisa bangkit Gawang Manchester United malah kembali menjadi bulan-bulanan tuan rumah Mark Soekurella menggandakan keunggulan Brighton di menit ke-59 Kemudian Pasca Gross makin menunjukkan keunggulan The Seagulls menjadi 3-0 pada menit ke-57 Pusai gol ketiga Brighton, terlihat teraut frustasi dari wajah pemain Manchester United Salah satunya Ronaldo Ronaldo terlihat cuma bisa tertawa Seolah tak percaya MU di permak Brighton MU sendiri masih kebobolan sekali lagi oleh Brighton Leandro Trestod menggenapkan kemenangan anak asuh Graham Potter menjadi 4-0 di menit ke-60 Suka bertahan hingga peluit panjang dibunyikan Bukti MU memang payah, bukan Maguire saja yang jadi masalah Bakery Maguire beberapa kali jadi kambing hitam kekalahan Manchester United musim ini Tapi hasil lawan Brighton membuktikan masalah MU bukan cuma Maguire Man United menelang kekalahan telah 0-4 ketika menyambangi Amex Stadium Markas Brighton di Partai Liga Inggris Sabtu 7 Mei 2022 Maguire tidak jadi starter lagi di laga tersebut Ada Maguire yang juga kapten Man United baru dimainkan di menit ke-70 untuk menggantikan juan mata Saat itu gaung Trader Villa sudah bobol 4 kali Gabby Akbon Lahor, mantan pemain West Ham United Menyeroti performa para pemain MU dalam kekalahan di markas Brighton tersebut Menurutnya, Eric Ten Hag yang akan datang di musim panas untuk menjadi manajer baru MU punya banyak PR Brighton memang bagus, tapi selayaknya Manchester United tak bisa kalah 0-4 seperti hari ini Para pemain sudah bikin kecewa klubnya Fans bernyanyi, kalian tak layak pakai jersey itu Dan hari ini semua pemainnya memang buruk Hari ini anda tidak bisa menyalakan Harry Maguire Jadi mungkin pernah seperti Rabai Elvaran Butuh dikritik karena hari ini dia main buruk Fans MU pasti sangat kecewa Anda tak akan pernah melihat penampilan macam ini dari Man City atau Liverpool Itu mengapa jaraknya dengan MU sangat besar Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.